Selamat pagi, selamat datang di pembahasan Modern Literary Theory, A Brief Introduction. Hari ini kita akan membahas teori-teori sastra yang lazim digunakan dalam hal pengerjaan skripsi mahasiswa S1. Ada beberapa teori-teori sastra yang digunakan untuk pengerjaan skripsi sastra Inggris S1. Kalau kita ibaratkan, karya sastra itu sebagai apel, teori sastra itu sebagai pisaunya. Saya ulangi lagi, karya sastra itu sebagai apel, teori sastra sebagai pisaunya. Jadi tugas teman-teman dalam hal mengerjakan skripsi adalah mengupas apel tersebut menggunakan teori-teori sastra yang lazim digunakan. Seperti yang kita ketahui, ada banyak teori-teori sastra yang diajarkan dan biasanya digunakan dalam menganalisa sebuah karya sastra. Ada New Criticism, ada Existentialism, ada Russian Formalism, Zengre Criticism, Feminism, Travel Theory, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan batasi saja karya sastra atau teori sastra yang mudah digunakan dalam hal mengerjakan skripsi. Karena ada beberapa teori sastra yang tetap bisa digunakan, akan tetapi sangat menyita waktu dalam hal teman-teman mengerjakan skripsi. Ada juga teori-teori sastra yang sekarang tidak lagi umum dipakai dalam hal mengerjakan skripsi. Misalkan New Criticism itu teori lama, jadi tidak akan menarik apabila digunakan untuk meneliti sastra lagi. Ada juga psychoanalytik di sini, yang saya merahi ini, tidak umum digunakan lagi karena sudah banyak beberapa kampus yang melarang penggunaannya karena teorinya tidak berkembang. Kemudian ada misalkan di sini existentialism, itu bisa digunakan, tetapi pengerjaan skripsinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Fenomenologi, hermeneutik juga nanti akan menyusahkan teman-teman sendiri kalau dalam mengerjakan skripsi. Russian Formalism itu sudah teori lama, Avantgarde juga sangat susah dikerjakan, New Historicism juga sudah teori-teori lama, sehingga novelty atau kebaruannya akan susah dicapai. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, teori yang pertama yang memungkinkan mahasiswa dalam hal pengerjaan skripsi, yakni archetypal atau myth criticism. Nah, apa itu myth criticism? Myth criticism adalah sebuah kritik sastra, ya. Nah, ini kita baca yang merah-merah ini. Jadi, di sastra archetypal ini, atau teori sastra archetypal, atau myth, itu dia melihat karya sastra, ada plot-plot sastra, bahkan yang paling tinggi sekalipun, dia adalah pengulangan dari arketipe-arketipe dari mythic formulae. Nah, kalau kita, atau kalau teman-teman ingin mengerjakan skripsi sastra dengan menggunakan arketipe atau myth criticism, teman-teman harus melihat ada key term-key term, yang nanti biasanya akan ada di skripsi kalian. Key term-nya apa saja, kalau kita ingin meneliti atau membuat skripsi sastra menggunakan arketipe, biasanya yang banyak keluar atau yang paling lazim digunakan, yakni ada pencarian terhadap arketipe. Arketipe itu a typical of recurring image, character, narrative, design, theme, dan lain-lain, ya. Ada juga collective unconscious, ini yang saya merah-merah ini. A set of primal memories common to the human race existing below each person's conscious mind. Itu teorinya Jung. Jadi, kalau teman-teman ingin mengerjakan skripsi sastra menggunakan teori arketipe, teman-teman bisa pakai anima, animus, arketipe, collective unconscious, persona, shadow, ya. Akan tetapi, yang paling lazim digunakan, itu adalah teori arketipe dan teori collective unconscious. Ya, saya ulangi lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan teori arketipe dalam pengerjaan skripsi sastra, teman-teman bisa mencari arketipe atau collective unconscious di sebuah karya sastra. Nah, agar memudahkan teman-teman, ada banyak buku referensi tentang arketipe ini, ya. Tapi, yang paling sering digunakan adalah yang saya merah-merah ini. Ada Northrop Frye, bukunya Anatomy of Criticism and Fibles of Identity. Ada juga Carl Gustav Jung, atau Jung, dalam bukunya Spirit in Man, Art and Literature and Various Other Works. Kalau teman-teman susah mencari bukunya, bisa datang ke saya, saya punya bukunya, nanti bisa minta e-booknya dari saya. Ada banyak referensi tentang arketipe, Myth Criticism References. Ada Botkin, ada Campbell, ada Graves, ada Knight, ada Pratt, ada Subuk. Tapi, yang paling banyak memang Frye atau Northrop Frye dan Carl Gustav Jung. Nah, kita lanjutkan ke teori yang kedua. Teori yang kedua ini bernama Marxism. Nah, ini saya sudah pernah melakukan penelitian juga di Marxism. Saya waktu itu melakukan penelitian di novel Alice Adventure in Wonderland menggunakan teori Marxism ini. Nah, teori Marxism ini generally focuses on the class between the dominant and repressed classes in any given age. Saya ulangi, Marxism generally focuses on the class between the dominant and repressed classes in any given age. Jadi, teori Marxisme ini kita mengungkapkan pertentangan kelas-kelas sosial di dalam sebuah karya sastra di periode tertentu. Pada waktu itu, saya meneliti Alice in Wonderland pada periode yang namanya Victorian Age. Nah, di sana saya menemukan bahwa ada pertentangan antara kelas tinggi atau kelas yang kaya, porjewis, melawan kelas rendah atau perol. Alice itu representasi kelas rendah secara material. Kemudian, Red Queen-nya itu adalah representasi dari kelas sosial yang tinggi. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan teori ini untuk mengungkapkan perbedaan kelas tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan penelitian atau membuat skripsi tentang Marxisme, yang paling sering digunakan atau key terms-nya yang ingin dicari di sebuah skripsi ini adalah yang saya mere-mere-mere-ti, ini refleksionisme, yaitu superstructure of society mirrors its economic base. Nah, ini yang saya lakukan juga. Saya mencari superstructure-nya. Nah, di bawah ini superstructure. So, the social, political, and ideological system and institution, for example, the values, art, and legal processes of a society that are generated by the base. Jadi, kita mencari base ekonominya. Misalkan ada dua base ekonomi, kaya dan miskin. Kita cari superstructure-nya. Kemudian akan terjadi konflik antara dua base structure ini, antara kaya dan miskin. Kemudian yang terungkap di sebuah karya sastra. Nah, itu skripsi atau penelitian menggunakan teori Marxism. Nah, referensinya yang paling sering digunakan adalah yang saya beri tanda merah, Terry Eccleton, Criticism and Ideology. Tentu, teman-teman bisa mencari referensi yang lain, seperti Cary Nelson. Kemudian ada Balak, ada J. Martin, ada Frederick Jameson, ada Raymond Williams, Marxism and Ideology, and so on. Tetapi, paling sering adalah memang dipakai adalah Terry Eccleton. Jika teman-teman, sekali lagi, ingin mendapatkan buku-bukunya atau e-bukunya, bisa datang ke saya. Kemudian saya akan berikan referensi yang kira-kira teman-teman perlukan. Nah, teori yang ketiga yang sangat lazim digunakan untuk skripsi adalah teori post-colonialisme atau post-colonialisme criticism. Apa sih sebenarnya post-colonialisme itu? Kalau dalam pengerjaan skripsi sastra, ini yang saya merah-merah ini, yakni Literature of Former Colonies of the European Empire. Jadi kita nyari-nyari nih, nyari karya sastra yang dihasilkan dari bekas jajahan-jajahan negara-negara Eropa. Contohnya, karya sastra yang dihasilkan dari Indonesia. Indonesia jajahan Belanda, kita bisa teliti menggunakan teori post-colonialisme. Kebanyakan juga ada negara-negara di Amerika Latin, yang bekas jajahan negara-negara Eropa. Ada Argentina, ada Brazil. Kemudian kalau di Asia Tenggara, adalah karya sastra-karya sastra hasil dari penulis-penulis Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu bisa kita teliti menggunakan teori post-colonialisme. Nah, key termnya yang harus kita cari, kalau kita ingin meneliti atau membuat skripsi dalam teori atau pinggai teori post-colonialisme, biasanya adalah hybridity. Saya merah-merah ini hybridity. Kita mencari hybriditasnya. Apa itu hybridity? An important concept in post-colonial theory referring to the integration of cultural science and practices from the colonizing and the colonized culture. Jadi, dalam sebuah karya sastra itu, yang dihasilkan dari bekas jajahan, itu akan terdapat atau akan terungkap sebuah hybriditas. Hybriditas itu gabungan antara manusia yang mengkoloni dan juga manusia yang dikoloni. Contohnya, saya pernah melakukan penelitian mengenai hybriditas manusia Jawa. Orang Jawa itu adalah setelah dijajah oleh Belanda, itu membentuk atau terungkap bahwa ada nilai-nilai Eropa atau nilai Belanda yang dibawa oleh orang-orang Jawa. Contohnya, dalam novel-novel zaman dulu biasanya. Nah, tidak hanya hybriditas, ada juga kita bisa mencari tentang alterity, diaspora, eurocentrism, imperialism. Tapi memang paling banyak itu adalah kita mencari hybriditas dalam karya sastra-karya sastra daerah bekas jajahan. Nah, referensi postkolonialisme ada banyak, tapi yang paling sering digunakan atau paling lasing digunakan adalah Edward Said. Edward Said, orientalisme ini. Teman-teman di sini, beberapa juga sudah mengerjakan skripsi tentang atau menggunakan teorinya Edward Said. Kemudian, yang paling sering digunakan lagi juga Gayatri Spivak, Gayatri Chakra Forti Spivak dalam bukunya The Post-Colonial Critic, Interview Strategies and Dialog. Saya punya bukunya, nanti teman-teman bisa langsung datang ke saya. Nah, kemudian teori berikutnya adalah Structurism and Semiotic. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Strukturalisme, itu apa sih? Strukturalisme, kita langsung baca yang merah-merah aja. Meaning only in each relation to other possible activities within that system. Jadi, meaning atau arti atau makna dalam sebuah karya sastra itu hanya bisa terungkap dengan hubungannya, dengan bagian-bagian lain dalam karya sastra. Kalau semiotik atau semiologi, shared meaning to members of a particular culture. Jadi, kalau dalam structuralism and semiotik, kita menganggap bahwa karya sastra itu maknanya tidak bisa dipisahkan dengan struktur atau hubungannya dengan bagian-bagian lain. Maka dari itu, key terms-nya, kalau kita ingin membuat penelitian atau skripsi tentang strukturalisme and semiotik, kita nyari yang namanya binary opposition. Ini kunci utamanya dalam structuralism and semiotik, kita akan mencari binary opposition. Pairs of mutually exclusive signifier. In a paradigm set representing categories which are locally opposed and which together define a complete universe of discourse. Kita nyari dua set. Misalkan hidup mati, siang, malam, hitam, putih. Nah, kita nyari itunya di karya sastra tersebut. Nah, kemudian setelah in binary opposition, kita juga akan mencari miteme-nya. Nah, ini teorinya Levi Strauss. Miteme, the smallest component parts of myth. Atau kita bisa nyari sign versus symbol-nya. Teorinya Sosur. Nah, kalau ingin melakukan skripsi, structuralism and semiotik, atau semiotik saja bisa, atau structuralism saja bisa, kita nyari key terms-nya. Structuralism kita biasanya pakai binary opposition. Kemudian structuralism juga bisa memakai miteme. Kemudian semiologi bisa memakai sign versus symbol. Nah, kemudian referensi yang bisa kita gunakan, atau buku-buku yang bisa kita gunakan, contohnya bukunya Roland Barthes, yang saya merah-merah ini, Elements of Semiology, jika ingin meneliti semiotik. Kemudian kita bisa baca bukunya Levi Strauss, yang saya merah-merah ini, judulnya structural anthropology. Kemudian, nah ini yang penting, semiologi yang sekarang lagi sering digunakan, yakni bukunya Charles Sanders Peirce, values in the universe of chance, selected writing of Charles Sanders Peirce. Kita nyari teori-teori tentang Charles Sanders Peirce. Index, icon, symbol. Nah, itu semiotik versi Peirce, yang sekarang lagi in digunakan, dan masih bisa digunakan untuk pengerjaan skripsi. Kemudian, jika kita ingin tertarik, atau kita tertarik pada structuralism, kita bisa juga pakai teorinya Vladimir Prock, The Morphology of the Folk Tale. Ini dari dulu sampai sekarang masih bisa digunakan, karena sangat menarik. Nah, sekali lagi, saya ada bukunya, teman-teman jika ingin mendapatkan bukunya, langsung saja datang ke saya, butuhnya apa, ingin meneliti apa, nanti saya sediakan buku referensi utama, dan juga beberapa referensi tambahannya. Nah, setelah structuralism, kita ketemu dengan yang namanya post-structuralism and deconstruction. Ini, Works Against Seeing Language as a Stable Closed System. Sudah pasti, ini adalah teorinya Yark Derrida. Kita tahulah. Kemudian yang dicari, kalau kita ingin mengerjakan skripsi, atau penelitian, menggunakan dekonstruksi apa, biasanya kita akan mencari resurnya, suspected ideologinya. Kemudian kita akan nyari supplementnya. According to Derrida, Western thinking is characterized by the logic of supplementation, which is actually two apparently contradictory ideas. Kita nyari kontradiksinya. di dalam sebuah karya sastra. Caranya begini, strukturalisme, kita nyari binary opposition, opposisi binar. Hitam, putih, siang, malam, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita dekonstruksi, kita nyari, setelah ini ketemu binary opposition, kita balik lagi. Nanti di dekonstruksi ini, biasanya simpulannya akan begini, simpulannya, yang baik tidak baik, misalkan ada tokoh yang baik, tapi ternyata setelah di dekonstruksi, jadinya tidak baik. Jadi kalau kita mengerjakan skripsi dikonstruksi, kita nanti akan mencari cara untuk mendekonstruksi sebuah, apa ya, ungkapan umum, atau pandangan umum, yang ternyata setelah di dekonstruksi, ternyata tidak terlalu tepat, atau bisa dibalikkan. Nah, referensinya sudah pasti, yang saya merah ini, Jacques Derrida, of Grammatology and Writing, and Difference, Bisa juga kita pakai, Roland Barthes, juga bisa pakai, Jonathan Keller, bukunya sangat menarik sekali, Paul Demand, kemudian ada, Tyler Mark, dan paling oke, ini ya, Robert Young, Untying a Text of Post-Structuralist Reading, ini teman-teman bisa gunakan, untuk mengerjakan skripsi. Nah, kita sudah masuk ke Post-Modern, teori ini, in its simplest term, Post-Modernism consists of the period following high modernism, and include blah, 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 nah, yang paling penting adalah, kita mencari fragmentary experiencesnya, an image that constantly bombard the individual, and music, video, television, advertising, and other forms of electronic media. Jadi, kitabnya, biasanya kalau modernism, itu purpose, post-modernism play. Misalkan, disini elitism, anti-authoritarianism. kita nyari, karya sastra-karya sastra, yang unik ya, yang tidak biasa kita temukan. Kemudian, kita mencari, ini ya, yang tidak biasa, dari sebuah karya sastra itu, kemudian kita cari, kita analisa, menggunakan Post-Modernism, sehingga kita bisa lihat, gambaran besarnya, bahwa karya sastra tersebut, adalah sebuah karya sastra, Post-Modernism. Nah, referensinya, yang sering digunakan adalah, yang saya kasih merah ini, Thomas Doherty, Post-Modernism, a reader. Kemudian, Jean-Francois Lyotard, The Post-Modern Condition, Airport on Knowledge. Ini yang sering digunakan. Referensi yang lainnya, juga teman-teman bisa gunakan juga, misalkan, Andreas Huygensen, atau Linda Hudson. Nah, ini sangat menarik sekali ini. Ini teori yang sangat menarik, tetapi sangat jarang digunakan. Tetapi novelty-nya, masih sangat besar, sehingga teman-teman masih bisa, membuat skripsi dari ini, Reception and Reader Response Theory. Pada intinya, to simplify, a reader brings certain assumptions. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, kita berandai-andai, misalkan ada novel Harry Potter. Ada novel Harry Potter. Novel Harry Potter, dibaca orang Inggris, itu punya makna sendiri. Tetapi, novel Harry Potter, jika dibaca oleh orang Indonesia, pasti punya makna yang sedikit berbeda. Nah, di teori ini, kita mencari perbedaannya. Bedanya apa sih? Sudah pasti beda, karena, ada yang namanya ini, key terms-nya, horizon of expectation, itu beda. Ya, apa itu horizon of expectation? The reader's past experience of literature. Sudah pasti, karena, berbeda orang, pasti, background bacaannya beda. sehingga ketika dia membaca sebuah buku, dia akan berbeda juga, pemahamannya terhadap buku tersebut. Kalau kita mau menggunakan reception and reader's response theory, kita mencari itunya, horizon of expectation-nya. Kemudian, ada interpretive communities, concept articulated by Stanley Fish, that readers within an interpretive community share reading strategies, values, and interpretive assumptions. Nah, misalkan, satu komunitas akan membaca berbeda sebuah buku dibandingkan dengan komunitas yang lain. Nah, ini teman-teman bisa melakukan penelitian lapangan. Misalkan, kita kumpulkan orang-orang yang sering baca buku, kemudian, yang satu, kita kumpulkan orang-orang yang jarang baca buku. Kita kasih buku yang sama, kemudian, kita teliti apakah pemahaman terhadap buku tersebut sama atau tidak. Horizon of expectation-nya bagaimana. Interpretive communities-nya bagaimana. Ini sangat menarik sekali. Jika teman-teman ingin melakukan skripsi ini, akan sangat bagus sekali. Nah, kemudian, referensinya yang paling sering digunakan adalah Stanley Fish. Yang saya kasih merah ini, Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Nah, teman-teman bisa pakai referensi ini untuk meneliti menggunakan teori reception atau read the response theory. Nah, ini feminism. Feminism teori focusing, langsung kita ke merah ini. Sexual difference and sexual politics. Jadi, teori feminisme itu perjuangan. Perjuangan terhadap apa namanya ya, kestara gender. tapi tidaknya itu sebenarnya ya. Perjuangan juga untuk menaikkan kelas tulisan-tulisan karasastra hasil dari wanita atau perempuan. Nah, yang paling sering dicari di dalam penelitian atau skripsi menggunakan teori feminisme adalah patriarki. Patriarki. Sexism is perpetuated by system of patriarchy where male dominated structure and social arrangements elaborate the oppressions of women. Jadi, kita akan nyari opresi atau apa bahasa Indonesia yang baik ya. Ini ya. Penekanan terhadap perempuan di dalam masyarakat. Jadi, perempuan harus masak, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu yang biasanya terungkap dalam karasastra yang akan kita teliti. Ada juga yang baru-baru ini sering digunakan juga teman-teman ini tentang second and third wave feminisme. Liberal feminisme juga sekarang lagi naik daun. Nah, kemudian referensi yang bisa digunakan teman-teman yang paling sering adalah Judith Butler Bodies That Matter Under Discursive Limits of Sex Kemudian ada juga Elaine Shawwater Speaking of Gender dan lain sebagainya. Ada juga Julia Kristeva yang sering juga dipakai dalam teori-teori sastra feminis. Nah, genre criticism. Nah, ini sangat menarik sekali tapi jarang juga. Makanya novelty-nya masih sangat besar sekali. Apa itu genre criticism? The characteristics structure and convention attributed to different forms of literature. kalau tadi kita membahas isi dalam sebuah karya sastra kalau genre criticism kita membahas bentuknya. Bentuknya ya. Khusus bentuknya. Kita nggak melihat isinya. Kita hanya melihat bentuknya. Formatnya. Format novel. Format prosa. Format karya short story. Format puisi. Dan lain-lain. Kalau di dalam kita meneliti akan meneliti karya sastra dalam format fiksi. Prosa. Novel. Dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan referensi Michael McKeon. Theory of the Novel. A Historical Approach. Kita lanjut. Kalau kita ingin meneliti puisi. Bentuknya saja ya. Kita bisa gunakan Viola Jacobson. Pathway for the Poet. Poetry Forms Explained and Illustrated. Atau Paul Fassel. Poetic Meter and Poetic Forms. Jika kita ingin meneliti bentuknya saja. Kita bisa gunakan Paul Fassel. Meternya atau formatnya puisi. Nah. Atau misalkan kita ada naskah drama. Kita bisa gunakan teorinya Michael Goldman on drama Boundaries of Genre Border of Self atau short story. Kita bisa gunakan teorinya Wader Allen The Short Story in English. Nah ini yang lagi naik down juga namanya Autobiographical Theory. Jadi kita meneliti autobiografi. Misalkan ada penyanyi terkenal. Dia membuat sebuah autobiografi. Perjalanan hidupnya sendiri. Maka kita akan teliti The Divide Between Fact and Fiction. Fakta dan fiksinya. Karena autobiografi itu apa ya di tengah-tengah antara karya sastra dan ini ya tidak karya sastra karena ini nyata kehidupan seseorang. Maka ini sangat menarik sekali. Jika ingin meneliti autobiographical theory menggunakan teori ini kita bisa gunakan John Paul Eagin Fiction Scene Autobiography Studies in the Art of Self Invention. Nanti teman-teman bisa hubungi saya. Nanti saya akan berikan beberapa referensinya atau referensi utama yang bisa digunakan. Nah ini yang lagi naik daun Travel Theory namanya. Beberapa teman-teman di sini juga sudah mulai ingin menggunakan Travel Theory. Yang dicari apa sih? Nah biasanya yang dicari adalah Imperial Eyes yang saya kasih merah ini. Kemudian Museology kemudian ada Diaspora. Nah ini dari mana sih travel writing itu? Travel writing emerged as a result of an intellectual climate that is interrogating imperialism, kolonialism, postkolonialism, integrasi, dan lain-lain. Travel Theory itu intinya dia akan meneliti buku-buku perjalanan yang dihasilkan dari buku-buku perjalanan. Nah di situ kita bisa melihat dalam buku-buku perjalanan itu ada namanya Imperial Eyes. misalkan nih orang dari Eropa atau orang bule dia jalan-jalan ke Indonesia nih dia jalan-jalan ke Indonesia dia akan melihat dari sudut pandangnya orang bule terhadap orang Indonesia itu bagaimana. Nah itu kita akan gunakan travel theory. Nah referensinya yang bisa digunakan yang sering digunakan adalah yang saya kasih warna merah Bumi Baba The Location of Culture dan juga yang saya kasih merah juga Mary Louis Pratt Imperial Eyes Travel Writing and Transculturation Nah itu adalah beberapa modern literary theories yang bisa digunakan teman-teman untuk mengerjakan skripsi atau untuk melakukan pelitian dalam bidang sastra sebenarnya masih banyak juga teori-teori sastra yang sedang in sedang trendy misalkan comparative literature sastra bandingan ada juga gastro-literace sastra yang berhubungan dengan atau teori sastra yang berhubungan dengan sastra perut ya kan sekarang banyak tuh novel-novel yang membahas tentang makanan ya filosofi kopi salah satu contohnya ada juga tentang ekoliterace sastra lingkungan ya itu ada teori nyata sendiri jadi sastra yang menyuarakan isu-isu lingkungan nah itu juga bisa digunakan teori sastra baru ekoliterace gastro-literace ada juga komparatif literace nah memang tidak saya tampilkan disini karena itu membutuhkan banyak waktu lagi dan juga apa ya membutuhkan banyak referensi yang referensi yang masih belum terlalu established tapi jika teman-teman ingin tarik saya sangat sarankan misalkan nih saya ingin membuat skripsi tentang sastra bandingan komparatif literace saya ada satu penelitian tentang komparatif literace nanti bisa dijadikan referensi buku-buku juga saya ada kemudian di ekoliterace saya punya satu penelitian tentang ekoliterace sedang belum publish sedang melakukan penelitian tentang ekoliterace nanti teman-teman bisa menggunakan itu sebagai referensi I think that's all thank you very much for your attention jika ada kekurangan atau kurang paham terhadap sesuatu dalam teori of literature atau ingin mendapatkan buku-buku referensi teori of literature atau sekedar konsultasi kita ngobrol-ngobrol tentang akademis tentang penelitian sastra secara umum saya sangat welcome terhadap teman-teman thank you very much and see you again next time thank you very much thank you very much thank you very much